Saya apapun yang mencoba-coba Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Semoga kita di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini Senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Dilimpahi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan Amin Amin ya Rabbal Alamin Rekan-rekan wartawan dan para kader Partai Demokrat yang saya cintai dan banggakan Terima kasih atas kehadirannya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Di Posko Perubahan dan Perbaikan Kami sengaja mengundang para jurnalis kalian Untuk menyampaikan perkembangan situasi politik terkini Utamanya soal kehidupan demokrasi kita Sebulan lalu Tepatnya tanggal 3 Maret 2023 Kami menerima informasi Bahwa Kepala Staff Presiden Atau KSP Muldoko Dan Doktor Hewan Johnny Alan Marbun Masih mencoba-coba Untuk mengambil alih Partai Demokrat Pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu Kali ini Kali ini mereka mengajukan peninjauan kembali Atau PK Di Mahkamah Agung PK ini adalah upaya terakhir Untuk menguji putusan kasasi MA Dengan nomor perkara 487 KTUN 2002 Yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022 Alasan KSP Muldoko Mengajukan PK adalah Karena ia mengklaim Telah menemukan Empat nofum Atau bukti baru Kenyataannya Bukti yang diklaim KSP Muldoko itu Bukanlah bukti baru Keempat nofum itu Telah menjadi bukti persidangan Di PTUN Jakarta Khususnya dalam perkara Nomor 150 G 2021 PTUN Jakarta Yang telah diputus Pada tanggal 23 November 2021 Secara resmi Hari ini Tim hukum kami Akan mengajukan kontra memori Atau jawaban Atas pengajuan PK tersebut Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar Pengalaman empiris Menunjukkan Sudah 16 kali pengadilan Memenangkan Partai Demokrat Atas gugatan hukum Atas gugatan hukum KSP Muldoko Dan kawan-kawannya Saya ulangi Saya ulangi Sudah 16 kali Partai Demokrat menang Atas gugatan hukum KSP Muldoko Dan kawan-kawan Artinya skornya 16-0 Dengan demikian Dilihat dari kacamata hukum Dan akal sehat Saya ulangi Dilihat dari kacamata hukum Dan akal sehat kita Tidak ada satu pun celah Atau jalan Bagi KSP Muldoko Untuk memenangkan PK ini Namun Situasi hukum di negeri ini Sedang mengalami Pancaroba Tidak menentu Ada ketidakpastian hukum Baru-baru ini contohnya Tiba-tiba saja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Memutuskan agar Pemilu 2024 Ditunda Situasi hukum Yang tidak menentu itu Ada kemungkinan Diakibatkan oleh Tekanan dan kepentingan Politik pihak tertentu Bagian dari elit Dan penguasa di negeri ini Apalagi kini Sudah memasuki tahun politik Menjelang pemilu 2024 Tekanan dan kepentingan Politik ini Bahkan bukan hanya Masuk dalam ranah hukum Dunia olahraga kita pun Kena imbasnya Sebagaimana kita tahu Penantian panjang Rakyat Indonesia Ditambah masa persiapan Tiga tahun Agar tim sepak bola Nasional berlagak Di piala dunia U20 Harus kandas Hanya karena Ada kepentingan Politik pihak tertentu Saudara-saudara Sebenarnya Bagi kami Mengangkat kembali Isu terkait upaya KSP Muldoko Untuk mengambil alih Partai Demokrat Sudah tidak menarik lagi Karena kami yakin Saat ini Rakyat sudah sangat paham Karakter dan perilaku Tidak baik Dari KSP Muldoko Khususnya dalam kehidupan Politik dan demokrasi Indonesia Bahkan banyak senior saya Di TNI Dan juga senior KSP Muldoko Merasa malu Dengan perilaku KSP Muldoko Menurut mereka Perilaku KSP Muldoko Tidak mencerminkan Sikap kesatria Apalagi Patriot Sebagai prajurit Yang pernah digembleng Di Lembah Tidar Tetapi Yang lebih Yang lebih Yang lebih menarik Lagi sekarang Betapa perilaku Tidak terpuji tersebut Seolah dibiarkan Begitu saja Padahal yang bersangkutan Adalah Kepala Staff Presiden Republik Indonesia Hal ini juga Hal ini juga Yang sering Diperbincangkan Banyak kalangan Baik di dalam negeri Maupun di luar negeri Saya ke luar negeri Ke beberapa negara Banyak yang bertanya Kok bisa terjadi Seperti itu di Indonesia Dan seolah-olah Dibiarkan begitu saja Untuk itu Saya berembuk Bermusyawarah Dengan seluruh Pengurus Dan pimpinan Partai Demokrat Baik di tingkat pusat Hingga tingkat Kabupaten kota Untuk menyikapi Perkembangan Situasi politik ini Konkritnya Tadi kami melakukan Commander's Call Atau apel Pimpinan Dengan 38 Ketua DPD Dan 514 Ketua DPC Serta 1.800 Anggota DPRD Provinsi Dan Kabupaten Kota Di seluruh tanah air Secara online Hadir juga secara fisik Para elit partai Seperti Majelis Tinggi Partai Dewan Kehormatan Dewan Pertimbangan Mahkamah Partai Dan Fraksi Partai Demokrat DPR RI Serta Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Pada forum tadi Kami mencermati Dan membahas Berbagai aspek Baik hukum Maupun Politik Saudara-saudara sekalian KSP Muldoko Mengajukan PK Pada tanggal 3 Maret 2023 Tepat Satu hari Setelah Partai Demokrat Secara resmi Mengusung Saudara Anies Baswedan Sebagai bakal Calon Presiden Forum Commander's Call Berpendapat PK ini Bukan tidak mungkin Rat kaitannya Dengan kepentingan Politik Pihak tertentu Tujuannya jelas Menggagalkan Pencapresan Saudara Anies Baswedan Forum juga Berpendapat Ada upaya serius Untuk Membubarkan Koalisi Perubahan Tentu saja Salah satu caranya Adalah dengan Mengambil alih Partai Demokrat Karena Demokrat Merupakan Salah satu Kekuatan Dari perubahan Selama ini Apalagi Beberapa praktisi hukum Mengatakan Bahwa proses PK Bisa menjadi bagian Ruang gelap Dalam peradilan Ada celah Untuk masuknya Intervensi politik Dan jika benar Ada intervensi politik Dalam kaitan manuver KSP Muldoko ini Maka keadilan Hukum Dan demokrasi Di negeri Indonesia Tercinta ini Berada dalam Keadaan bahaya Atau lampu merah Untuk itu Meskipun secara hukum Tidak ada satupun Alasan yang dapat Digunakan Untuk Memenangkan gugatan KSP Muldoko Tetapi Kami Keluarga besar Partai Demokrat Tetap Waspada Dengan mempertimbangkan Kemungkinan intervensi Politik Pada proses PK ini Maka Partai Demokrat Membawa kasus ini Ke ruang terang Disamping para Kader Demokrat Di seluruh tanah air Kami memohon Rakyat Indonesia Untuk berkenan Ikut monitor Bahkan Para ketua DPD Dan ketua DPC Di seluruh tanah air Bersepakat Untuk mengirimkan Surat Perlindungan hukum Kepada Mahkamah Agung Saya ulangi Kepada ketua Mahkamah Agung Mereka ingin Menunjukkan Soliditas Dan satu Kesatuan komando Dengan ketua umum Dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Di Jakarta Mereka mengatakan Kepada saya Kami tidak rela Dan tidak sudi Partai kami Diambil alih Oleh KSP Muldoko Betul Saudara-saudara sekalian Kami menyadari Ada resiko Yang harus kami tanggung Dalam mengusung Bakal calon presiden Yang tidak dikehendaki Oleh resim penguasa Bahkan sejak tahun lalu Perwakilan kami Di tim kecil Koalisi perubahan pun Sudah menyampaikan Resiko ini Bahwa bukan tidak mungkin Seklompok penguasa Akan meradang Dan KSP Muldoko Akan mengajukan PK-nya Untuk menghambat Laju koalisi perubahan ini Betul Betul Saya ulangi Sebetulnya sejak tahun lalu Kita sudah mengingatkan Ini Bakal ada PK Tetapi pasti sangat politis Tujuannya adalah Membungkam oposisi Partai Demokrat adalah partai oposisi Dan juga Menghadang Termasuk Berpotensi membubarkan Koalisi perubahan Kini dugaan itu Terbukti Tetapi kami Seluruh pimpinan Pengurus dan kader Partai Demokrat Siap Kami siap Lahir dan batin Siap semuanya Kita siap untuk Mempertahankan Kedaulatan partai kita Dengan segala cara Dengan segala sumber daya Yang kami Dan kita semua miliki Tidak gentar sedikit pun Kita akan hadapi Segala tantangan Dan resiko Yang ada di depan mata Siap semuanya Kesadaran ini Semakin memperkokoh Tekad dan semangat kami Menjadi lebih giat Memperjuangkan Harapan rakyat Banyak sekali Persoalan rakyat Yang harus dicari Solusinya bersama Inflasi meningkat Harga-harga Kebutuhan pokok Naik Sementara daya beli Menurun Pendapatan juga menurun Angka pengangguran Meningkat Kemiskinan semakin Meningkat Hutang Meroket Sejatinya Sejatinya Pada persoalan-persoalan Rakyat itulah Demokrat Dan koalisi perubahan Memfokuskan dirinya Jika di tengah Fokus kerja kami itu Ada oknum penguasa Yaitu Kepala Staff Presiden Muldoko Yang berupaya Mengambil alih partai kami Maka dengan terpaksa Kami lawan Kami yakin Kami yakin Gusti Allah Mbotong sari Tuhan tidak pernah tidur Kebenaran yang hakiki Tidak akan pernah bisa Dimanipulasi Jika terhadap Perilaku oknum penguasa ini pun Pimpinan negeri Diam Dan bahkan cenderung Membiarkan Kami juga tidak akan Pernah mengeluh Ingat Pemegang Kedawatan tertinggi Di negeri ini Bukanlah individu Bukanlah sekelompok elit Atau golongan Melainkan Rakyat Indonesia Maka kepada rakyat Maka kepada rakyat Kami meminta dukungan Dan bantuan Bersama rakyat Kami akan berjuang Akhirnya Dengan memohon Ridho Tuhan yang Maha Kuasa Kami percayakan Kepada tim hukum Mewakili Partai Demokrat Untuk menyerahkan Kontra memori Peninjauan kembali Atau PK Kepada Mahkamah Agung Melalui PT UN Jakarta Kepada para pengangku Hajat hukum Di Republik ini Dengan segenap Kerendahan hati Kami mengetuk hati Nurani Dan akal sehat Yang mulia Semoga yang mulia Istiqomah Dan menolak Segala bentuk Intervensi politik Agar kelak Menghadirkan Keputusan hukum Yang berpegang teguh Pada asas Kebenaran Dan keadilan Demikian Pernyataan persaya Terima kasih Atas perhatian Dan kebersamaan ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh